Sementara itu pemirsa dukungan dan doa untuk kesehatan Ani Yudhoyono terus mengalir. Tiangisana menjamin perawatan maksimal untuk istri dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah dukungan dan doa mengalir kepada istri Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ani Yudhoyono. Presiden beserta dengan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, mendoakan kesembuhan untuk Ani Yudhoyono. Presiden juga berencana akan menjenguk Ani Yudhoyono setelah mendapatkan jadwal yang pas. Kami mendoakan saya, Ibu Jokowi, Pak Wak Pres, Ibu Mofida Syukala dan kita semuanya mendoakan agar Ibu Ani Yudhoyono cepat diberikan kesembuhan, cepat diberikan kesehatan, kita semuanya mendoakan agar Ibu Ani Yudhoyono cepat sembuh dan kembali ke Indonesia. Hal serupa juga disampaikan oleh calon wakil Presiden nomor urut 02 Sandi Yaga Uno. Sandi turut prihatin atas kabar sakitnya Ibu Negara ke-6 tersebut. Pihaknya meminta SBY untuk fokus pada pengobatan istrinya dan menyerahkan kampanye Prabowo Sandi kepada tim. Pertanyaan kami sangat prihatin, sangat betul-betul ikut mendoakan Ibu Ani, Ibu Negara kita yang ke-6, beliau menjadi sosok inspirasi bagi kita semua dan kami mendoakan segera kepulihan dari Ibu Ani dan kekuatan daripada keluarga yang mendampinginya sehingga semoga Ibu Ani bisa segera pulih dan sehat kembali. Ucapan doa kesembuhan juga disampaikan oleh Kepala Staff Kepresidenan Muldoko dan Ketua TNK Erick Thohir. Itu pada kesempatan ini saya dengan segala hormat dan ikut merasakan apa yang telah dihadapi oleh Ibu Ani dan mudah-mudahan kami semuanya berdoa Ibu Ani segera diangkat penyakitnya oleh Yang Mbah Kuasa. Semoga cepat sembuh kembali. TKN mengucapkan agar keluarga Susilo Bambang Yudhoyono untuk bisa kuat dan kita berdoa untuk kesembuhan Ibu Ani dan tentu secara pribadi juga saya salam kepada keluarga karena hubungannya baik selama ini dan partai-partai koalisi juga hubungannya sangat baik. Menangkapi kondisi kesehatan Ani Yudhoyono, pemerintah akan mengawal pengamanan dan pengawasan terhadap kondisi Ani Yudhoyono karena bagian dari tanggung jawab negara yang melekat. Di Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Ya ini meskipun Ibu Ani sudah tidak menjabat sebagai Ibu Negara atau dikatakan mantan Ibu Negara namun sosoknya sangat dikenal sekali sama generasi milenial karena dia kerap menggunakan sosial media dan ketika orang-orang netizen atau melontarkan komentar dia pasti membalasnya. Ya dan tentunya kita juga turut mendoakan untuk kesembuhan Ibu Ani Yudhoyono. Betul sekali. Betul sekali.